Intro Secara historis, berkembangnya ilmu pengetahuan pasti akan mendorong majunya peradaban. Sejarah juga membuktikan bagian penting dari peradaban Islam yang gemilang adalah penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Salah satunya adalah ilmu medis yang pada era dinasti Ottoman perkembangannya berpusat di sini. Kompleks ini diberi nama Sultan Bayezid II karena memang dibangun pada era kepemimpinan sak sultan. Yang tak lain adalah Putra Mahkota Sultan Fatim Mehmet. Sejak awal diresmikan pada 1488, pusat kesehatan ini sudah beroperasi kurang lebih selama 400 tahun lamanya. Dan kini sudah dialifungsikan sebagai museum yang diberi nama Bayezid II Kulieh Salik Muzesi atau Museum Kesehatan Sultan Bayezid II. Sebuah air mancur besar menyambut siapapun yang datang memasuki darus sifat atau bangunan rumah sakit yang jadi bagian utama dari kompleks ini. Nah, air mancur ini jadi simbol metode penyembuhan gemericik air yang jadi terobosan ilmu kesehatan paling mutahir pada masa pemerintahan Sultan Bayezid II. Dari museum ini sangat terlihat jelas bahwa perkembangan ilmu kedokteran sangat berkembang pesat di era Ottoman. Salah satunya metode gemericik air dan juga musik untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Makanya rumah sakit ini disebut jadi yang paling modern se-antero Eropa. Karena sudah lebih dulu menerapkan metode holistik psikoterapi sejak abad ke-15. Nah, kompleks ini jadi satu-satunya museum kesehatan di Turki dan kini terdaftar dalam situs bersejarah UNESCO. Masya Allah, kecanggihan metode kesehatan di sini membuat siapapun pasti terkagum akan perkembangan keilmuan umat muslim kala itu. Untuk menebar manfaat bagi umat. Selesai berkelilingi. Selain Sultan Beye Zid II belum afdel nih, kalau belum nicipin cita rasa lokalnya. Nah, Edir nih punya kuliner khas namanya Tawa Jier yang gak boleh kelewatan buat dicicipin. Jier artinya hati, sedangkan Tawa adalah penggorengan. Udah bisa nebak kan enaknya kayak gimana? Menyusuri jalanan di pusat kota, kita bakal mudah nemuin restoran atau kafe yang menjual menu ini. Bahan utama dari menu ini adalah hati sapi, yang diolah dengan metode digoreng kering. Nah, tawa jier biasa disajikan bersama dengan roti, salad, dan paprika yang dibakar sebagai pelengkapnya. Nah, ini dia makanan khas Edir, nih. Kita cobain, yuk. Nah, biasanya hati dimasak balado atau dibikin sate. Kali ini agak beda, nih. Digoreng kering, jadi rasanya tuh agak kriuh. Unik, deh. Hmm, crunchy dan nikmat. Makanan ini adalah salah satu kebanggaan warga Edir, nih, yang biasa disajikan dalam berbagai acara besar. Seperti lebaran, acara kumpul keluarga, sampai hidangan menyambut tamu. Resep tawa jier biasanya diturunkan dari generasi ke generasi, dan jadi warisan keluarga. Seperti Erhan Bey, yang meneruskan usaha resto tawa jier ini dari ayahnya dan kakeknya. Yang kini, keempat anak lelakinya juga ikut membantu usaha keluarga ini. Gak heran, ada kehangatan dan cinta di tiap porsi yang tersaji. Seporsi tawa jier ini dibanderol dengan harga 60 lira aja, atau sekitar 50 ribu rupiah. Perut kenyang, hati senang. Melihat peninggalan kejayaan Islam menjadi nafas kehidupan bagi seisi kota, membuat kita seakan diajak mengarungi waktu. Betapa umat muslim pernah ada di masa gemilang, dengan segala perkembangan dan teknologi yang dijadikan acuan. Menjadi tugas kita untuk menjaganya agar tetap hidup, dan jadi pelita bagi sesama. Terima kasih. Terima kasih.